Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Di video Dabur Mami G kali ini Mau bikin puding Kelapa KW Jadi ini kelapanya bukan asli ya Ini dari Nutrijel Berpadu dengan coklat dan susu Nah bagi yang penasaran apa bahannya Dan bagaimana cara aku bikinnya Ditonton videonya sampai akhir Dan jangan di skip Ikuti langkah-langkahnya Bagi yang belum subscribe Tekan tombol subscribe Dan tanda loncengnya Supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami Untuk resep lengkapnya Bisa cek kolom deskripsi di bawah video ini Atau screenshot disini Langkah pertama Kita buat kelapa muda KW Kita siapkan 15 gram Nutrijel kelapa Ini satu bungkus ya Yang ukuran besar Nah kemudian tambahkan 2 sendok makan gula pasir Nah kemudian tambahkan 2 sendok makan gula pasir Masak nanti dia tidak menggumpal Nah kemudian ini kita masak dengan api sedang Sambil terus diaduk Ini sudah mulai mendidih ya Sudah mulai mengental Kemudian kita matikan kompornya Kita siapkan wadah Tuang ke wadah Atau cetakan Boleh sambil disaring ya Boleh disaring ya Untuk memastikan tidak ada yang menggumpal Nah kemudian ini kita tunggu Nah kemudian ini kita tunggu Sampai dia set atau mengeras Nah ini sudah mulai mengeras Dan ini sudah bisa diserut ya Ini saya menggunakan serutan kelapa Seperti ini Nah terlihat ya Seperti kelapa asli Dan ini rasanya gurih Hampir seperti kelapa muda gitu ya Nah jika sudah Ini bisa kita tuang ke cetakan puding Sebelumnya cetakan puding Sudah saya bahas saya menggunakan air matang ya Lalu ini kita tuang Kita ratakan Kelapa kawainya Nah seperti ini Lalu ini kita sisihkan dulu Lanjut kita membuat puding merahnya Siapkan panci Kemudian tambahkan 7 gram Atau satara dengan 1 bungkus bubuk agar-agar Ini yang plain ya Yang warna putih Kemudian tambahkan 400 ml air Lalu 150 ml sirup Atau bisa diganti dengan gula aja ya Dan diberi pewarna Nah ini kita aduk ya Sampai tercampur rata Dan pastikan Bubuk agar-agarnya sudah larut Kemudian ini kita masak dengan api sedang Sambil terus diaduk ya Sampai dia mendidih Nah ini sudah mulai mendidih ya Kemudian ini bisa kita angkat Lalu kita tuang ke cetakan puding tadi Yang sudah berisi dengan Kelapa kawainya Kita tuang pelan-pelan seperti ini Nah ini kelapanya bisa kita ratakan ya Lalu ini kita tunggu Sampai dia set atau mengeras Nah ini sudah mulai set dan mengeras ya Ini bisa kita sisihkan dulu Lanjut kita ke bahan puding susunya Siapkan panci Dan tambahkan 7 gram Atau setara dengan 1 bungkus bubuk agar-agar Plain Yang tanpa rasa Kemudian tambahkan 100 gram gula pasir Sejumput garam Dan 650 ml susu cair UHT atau full cream Yang warna putih ya Lalu ini kita aduk sampai tercampur rata Dan pastikan Bubuk pudingnya atau bubuk agar-agarnya Tidak mengendap ya Tidak menggumpal Nah kemudian ini bisa kita masak Dengan api sedang Lalu sambil terus diaduk Supaya tidak ada yang menggumpal Nah ini sudah mulai mendidih ya Kemudian ini bisa kita matikan kompornya Lalu kita tuang perlahan Ke cetakan pudingnya Nah jika sudah ini kita diamkan Dan kita tunggu sampai dia set Jangan digeser-geser Nah ini sudah mulai mengeras ya Ini sudah set Lalu kita sisihkan dulu Lanjut kita ke bahan puding coklatnya Siapkan panci dan ayakan Lalu tambahkan 2 sendok makan Coklat bubuk Dan 1 sendok makan tepung maizena Ini semua bahan kita ayak ya Supaya tidak ada yang menggerindil Atau menggumpal Dan pastinya kotoran juga tersaring ya Nah jika sudah Ini bisa kita tambahkan dengan 7 gram Atau setara dengan 1 bungkus Bubuk agar-agar yang plain Tanpa rasa Dan 100 gram gula pasir Lalu bisa kita aduk sebentar Untuk bahan keringnya Kemudian tambahkan 650 ml Susu cair UHT Ini boleh yang warna putih Atau yang coklat Nah ini kita aduk ya Supaya tidak ada yang menggumpal Dan rata Lalu bisa kita tambahkan Dengan 100 gram Daging coklat Atau DCC Lalu ini semua bahan kita masak ya Sampai airnya mendidih Dengan api sedang Sambil terus diaduk ya Nah ini sudah mulai mendidih Kemudian matikan kompornya Dan ini kita tuang ke cetakan ya Secara perlahan aja Nah jika sudah Ini bisa kita diamkan Jangan digeser Cukup disini aja Kita diamkan Sampai dia set atau mengeras ya Nah ini sudah mulai mengeras Dan ini bisa kita Taruh di kulkas sebentar Supaya dia tambah set Nah ini setelah keluar dari kulkas ya Kurang lebih setengah jam Tadi saya naruhnya Lalu ini kita keluarkan dari cetakan Caranya dengan Diberi tusuk gigi seperti ini Untuk pengganjalnya Supaya dia berongga ya Ada udaranya Lalu bisa kita balikan Di piring saji Nah seperti ini hasilnya Alhamdulillah ya Puding kelapa muda gawe Berlapis coklat dan susunya Sudah jadi Hasilnya cantik sekali Ini bisa juga buat ide jualan juga Atau sekedar untuk camilan keluarga di rumah Apalagi dimakannya saat sudah dingin Pasti enak sekali ya Terlihat ya Ini sangat lembut sekali Di bagian coklat dan susunya Untuk bagian puding merahnya Memang agak sedikit keras ya Itu bisa dikurangi Bubuk agar-agarnya Sesuai selera aja ya Nah sekian dulu ya Video dari Dapur Mami K Semoga resep ini bisa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dapur Mami K Dapur Mami K